Presiden Joko Widodo menghadiri acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-23 di Kupang NTT. Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengecam maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang dialami putra-putri bangsa. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iryana Widodo menghadiri puncak perayaan Hari Keluarga Nasional tahun 2016 di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Perayaan Harganas yang dipusatkan di alun-alun rumah Jabatan Gubernur NTT dipadati oleh ribuan peserta. Presiden memberikan pesan khusus kepada keluarga Indonesia agar dapat melahirkan generasi emas yang berdaya saing tinggi. Pesan lain yang disampaikan Presiden adalah agar keluarga bisa menjamin anak-anak terlindung dari perilaku kekerasan. Pilihan terdekat dengan anak-anak keluarga menjadi yang pertama yang harus memberikan perlindungan. Perkerasan terhadap anak harus di-stop dan tidak bisa kita biarkan lagi. Begitu juga anak-anak harus dilindungi dari dampak negatif penggunaan teknologi dan konsumsi informasi.